Sementara itu pemerintah Indonesia pun menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban perang di Gaza, Palestina di mana Presiden Jokowi melepas pengiriman bantuan logistik seberat 51,5 ton Sabtu pagi tadi di Lanut Halim Perdana Kusuma. Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina pada Sabtu pagi ini. Total 51,5 ton bantuan logistik kemanusiaan terkumpul dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan serta sumbangan beberapa lembaga masyarakat di antaranya Badan Amil Zakat Nasional dan Palang Merah Indonesia. Barang-barang bantuan yang dikirim berupa obat-obatan, makanan, alat-alat kebersihan, alat-alat penunjang medis, pakaian juga berbagai kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah pada pagi hari ini, bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina akan segera diberangkatkan menuju ke Bandara Al-Aris di Mesir, kemudian akan diteruskan dan disalurkan ke Gaza. Ini adalah bantuan tahap pertama, dibawa menggunakan tiga pesawat dan berisi 51,5 ton bantuan. Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan. Dua pesawat Hercules milik TNI dan satu pesawat kargo sewaan Polri digunakan untuk mengangkut bantuan logistik kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Polkrisnamurti mengatakan, satu pesawat dari Polri akan diberangkatkan menyusul pada minggu malam bersamaan dengan bantuan tambahan dari Polri. Satu pesawat yang dikelola oleh Polri dengan mengangkut 26,5 ton bantuan yang berangkatnya diupayakan besok malam disesuaikan dengan kedatangan dari ketibaan dari Hercules ini di Bandara Al-Aris. Bantuan kemanusiaan dari Indonesia akan diserahkan kepada Egyptian Red Crescent yang akan membawa seluruh bantuan keberbatasan Gaza-Mesir. Dan kemudian bantuan akan didistribusikan ke masyarakat Gaza melalui UNRWA, Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk pengungsi Palestina di timur dekat. Dari Jakarta, Hijul Akbar, Bayu Rustam, TV One mengabarkan.